Tim Opsional Macan Jepaka Polsek Gading Jepaka Polresta Bengkulu dan warga Selasa malam berhasil mengamankan 4 orang pemuda warga Bengkulu Kempatnya diamankan antara mencuri ternak dan barang-barang milik warga RT 27 Jalan hibrida kecamatan Sidomulyo, Kota Bengkulu Kempat tersangka yang diamankan 5 Polsek Gading Jepaka ini terdiri dari GS 20 tahun Dan TF 22 tahun, warga Kota Bengkulu Dan dua tersangka lainnya warga Kabupaten Bengkulu Tengah berinisial BS 19 tahun dan EW 26 tahun Kapolsek Gading Jepaka Kompol Kadek Suwantoro menyampaikan Penangkapan berawal dari warga yang melakukan penggerebekan di rumah terduga pelaku Karena melihat burung curian ada di rumah pelaku Sementara kepolisian yang menerima informasi langsung bergerak ke lokasi dan mengamankan pelaku Dari sepenyelidikan sementara diduga pelaku terlibat aksi pencurian di lokasi lain Berdasarkan informasi yang kita dapat dari masyarakat Kemudian masyarakat juga melihat bahwa salah satu burung yang curi itu ada di salah satu rumah Salah satu TSK ini TSK ini ada 4 orang Kemudian warga mendatangi rumah sebut Kemudian menanyakan terkait burung sebut Sehingga dari terungkapnya yang burung sebut Akhirnya bisa terungkaplah pencurian yang lainnya itu gerinda terbongkas Di tempat TSK yang posisinya ada di belakang rumah korban Dari dasar itulah Dari tim Ustaz Macan Jepaka bersama piket reskrim Kemarin langsung mendatangi TKP Juga langsung mengamankan 4 orang pelaku ini Dalam pegerbekan yang dilakukan warga RT 27 Kelurahan Sidawulio sebelumnya Selain terduga pelaku juga ditemukan beberapa barang bukti hasil curian yang belum sempat dijual Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan